selamat datang di mata kuliah jaringan komunikasi dan data pada modul ini kita melanjutkan modul sebelumnya mengenai wireless network pada modul ini yang akan kita bahas mengenai bagaimana suatu wireless bisa ditransmit dari satu tempat ke tempat yang lain atau lebih tepatnya bagaimana karakteristik dari suatu wireless network jadi disini kita akan coba untuk melihat bagaimana karakteristik dari suatu wireless link seperti kita tahu bahwa cukup besar perbedaan antara wireless dengan wire link atau yang berbahan kabel yang berbentuk physical media seperti kita tahu bahwa wireless mempropagate sinyal dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan radio signal interferensi yang terjadi kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan kalau kita memakai physical media berupa kabel dengan menggunakan kabel mungkin memang ada interferensi yang terjadi namun cukup kecil karena kabel sudah dibungkus dan medianya adalah benda padat sedangkan ketika kita menggunakan wireless interferensi dari beberapa hal yang lain atau beberapa perangkat yang lain atau bahkan hambatan-hambatan seperti ada gedung ada benda padat yang menghalangi itu menjadi salah satu tantangan juga ketika kita menggunakan wireless link dan itu juga tergantung dari jarak kita seberapa jauh antara jarak kita dengan access point atau base transfer stationnya jadi kalau kita lihat disini ada multi-pad propagation jadi dia memantul dari beberapa objek jadi pasti hasil yang diterima itu tidak semulus apa yang kita transfer melewati physical media oleh karena itu mungkin beberapa server beberapa layanan-layanan itu pasti masih menggunakan physical media namun wireless link memiliki kelebihan dimana dia pasti memiliki mobilitas yang cukup baik sehingga sangat baik digunakan untuk end device jadi seperti kita tahu bahwa perkembangan dari wireless itu memang dipakai untuk end device bukan untuk layanan-layanan seperti server nah kalau kita lihat disini interferensi yang terjadi atau beberapa noise yang sering terjadi yang tadinya misalnya dia digital source-nya seperti ini ketika mendapat interferensi hasilnya menjadi seperti ini artinya yang diterima itu tidak semulus apa yang diterima oleh physical media nah disini kalau kita lihat ada yang namanya wireless link karakteristik digambarkan dengan ratio signal to noise atau SNR disini dinamakan sebagai signal to noise ratio dimana rumusnya sebenarnya rumus awalnya adalah power yang diberikan oleh signal dibandingkan dengan power dari noise ya kita berharap power dari signal harus lalu lebih besar dari power noise semakin besar power signal dibandingkan dengan power noise maka sinyal yang diterima oleh suatu device itu jauh lebih baik ya jadi kalau kita lihat disini juga ada di grafik ini ada namanya bit error rate dan disini ada SNR-nya atau signal to noise ratio makin bagus atau makin besar signal to noise ratio itu semakin baik yang di apa sinyal yang dimilikinya dan disini digambarkan ya ketika kita meng-increase power ya kita meng-increase signal to noise ratio dan bare-nya atau bit error rate ya itu bisa menurun ya jadi diharapkan error ketika data itu ditransmit bisa menurun seperti kita lihat disini ada beberapa namanya KAM atau Quadrature Amplitude Modulation jadi beberapa protokol-protokol yang digunakan disini dan kecepatannya ada yang beda ada yang 8 Mbps ada yang 4 Mbps dan ada 1 Mbps ya di sini M256 disini 8 Mbps memang cepat ya artinya ketika sinyalnya bagus ya ketika sinyalnya bagus dia bisa memakai yang KAM256 namun seiring dengan perpindahan atau mobilitas kita ya makin lama kita makin jauh maka lama-lama kita akan menggunakan yang lebih minimal ya kecepatan lebih minimal kenapa? karena dia dengan modulation yang lebih minimal ini diharapkan bit error rate nya juga bisa lebih sedikit ya jadi ketika SNR nya itu berkurang ya jadi kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain kan otomatis SNR nya berkurang otomatis yang dilakukan oleh si device nya adalah merubah yang tadi ada misalnya 256-8 Mbps dia berkurang jadi 1 Mbps ya dia tetap mempertahankan kecepatan yang paling minimal agar selalu bisa tersambung ya atau bisa dibilang bit error rate nya minimal ya bisa kita bayangkan kalau bit error rate nya tinggi otomatis data yang ditransmit itu tidak bisa diolah oleh aplikasi ya jadi oleh karena itu ketika disini signal kita berharap signal to noise ratio itu yang paling besar ya 30 tapi ketika signal to noise ratio nya disini untuk yang warna hijau ini adalah yang key AM 256 ya dia kira-kira bisa berkisar antara misalnya dari 20 sampai 30 decibel 20 sampai 30 decibel nah ketika dia kurang dari 20 decibel maka signal to noise ratio nya akan tinggi sekali nah kalau signal to noise ratio nya tinggi sekali otomatis data yang tersampaikan itu banyak yang jatuh di tengah-tengah atau bisa dibilang tidak bisa di consume oleh si aplikasi ya karena error oleh karena itu ketika misalnya dia turun ke antara 10 sampai 20 decibel decibel modulasinya dirubah menjadi key AM misalnya 16 ya jadi lebih sedikit modulasinya paling tidak dia bisa mendapatkan error rate yang sedikit bisa sampai 10 pangkat minus 7 disini namun kalau udah di bawah 0 sampai 10 decibel disini 0 sampai 10 decibel disini dia akan coba misalnya menggunakan BPSK ya gitu jadi proses bagaimana dia mempertahankan agar data tersebut bisa secara valid di dapatkan yaitu dengan cara merubah modulasinya ya jadi memang kita akan mendapatkan kecepatan yang mungkin kalau kita bisa bilang lemot ya atau pelan gitu tapi error yang terjadi atau data itu masih tetap bisa dikirimkan daripada kita mendapat kecepatan yang tinggi tapi datanya gak bisa diapa-apain atau tidak bisa di consume oleh aplikasi ya jadi thread topnya adalah seperti gitu oke saya akan coba mencontohkan sedikit ya demonstrasi mengenai bagaimana secara real ya secara real wireless link yang bekerja pada smartphone kita ya jadi kalau kita lihat disini wireless network karakteristik terdapat antara sender dan receiver ya nah antara sender dan receiver disini pada realnya dia ada interferensi atau ada gangguan-gangguan berupa sinyal oke sekarang saya coba untuk mendisplay ya kita pakai namanya network cell info ya saya coba display network cell info tersebut ya ya jadi berikut ini adalah eh gambaran suatu mobile apps dimana kita bisa melihat sinyal yang kita miliki sekarang ya jadi disini saya coba memakai salah satu provider internet ya dengan menggunakan jaringan LTE nah semakin eh besar dari decibelnya ya otomatis signal to noise ratio yang diperoleh yang warna hijau ya itu akan jauh lebih baik ya ya jadi ini adalah salah satu contoh yang bisa kita temukan ya menggunakan aplikasi di dalam Android ya jadi kita bisa lihat perubahan dari sinyal untuk sekarang status sinyal saya sekitar 100 minus 104 tapi akan langkah lebih baik jika sinyal tersebut ada di minus 90 atau minus 80 atau mungkin minus 60 ketika anda benar-benar berada di cell towernya ya jadi eh disini karena saya memakai cell ya artinya saya coba matikan dulu wifi saya disini saya coba memakai network cell saja jadi yang dibawah ini adalah wifi ya disini saya menggunakan network LTE ya 4G plus disini minus 105 ya kalau disini mungkin saya masih bisa streaming atau saya bisa masih mengirimkan tapi kalau kita udah ke sinyal yang minus 120 dan seterusnya itu mungkin akan jauh sekali ya dan ketika DB nya itu naik ya otomatis sinyal yang saya miliki itu semakin baik kualitasnya akan semakin baik namun ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain otomatis sinyal ini akan berubah ya dari satu tempat ke tempat yang lain nah ini adalah grafik dari signal DB nya disini pakai satuan RS RP ya jadi itu salah satu satuan untuk pengukuran juga pada dasarnya tetap sama ya berbasiskan signal to noise ratio dan dia juga mengupdate untuk setiap waktu karena kan sinyal dari cell tower kalau saya ngomong cell tower mungkin kalian tahu ya menara-menara BTS Base Transceiver Station dimana menara-menara tersebut memancarkan sinyal ke handphone yang saya miliki oke ini ada oke ini ada oke jadi disini akan selalu berubah-ubah pasti dari beda provider untuk kualitas jaringannya juga berbeda-beda ada beberapa provider yang terutama di kota-kota besar provider berusaha agar sinyalnya itu mungkin kuat tapi jangkauannya tidak terlalu besar berbeda dengan di daerah-daerah dimana sinyalnya itu dibuat luas ya namun kekuatan sinyalnya tidak terlalu kuat karena digunakan atau diutamakan agar jangkauannya bisa menjangkau orang di tempat yang lebih luas sedangkan di kota-kota besar karena BTS nya kan sudah banyak otomatis yang lebih diutamakan adalah kualitas dari sinyalnya oke jadi itulah salah satu gambaran yang bisa saya presentasikan mengenai network cell information yang ada di dalam mungkin kalian bisa coba juga install di smartphone kalian dan sayangnya untuk iPhone saya belum tahu aplikasinya apa tapi untuk Android mungkin kalau iPhone itu agak di block ya jadi untuk mengakses ke wireless device nya tapi untuk yang ini di Android mungkin dibuka jadi kita bisa lihat statistiknya oke jadi kalau kita lihat tadi perubahan perubahan itu akan selalu terjadi ya sinyal itu akan berubah seiring dengan waktu karena disini ada kemungkinan kita bisa mengakses secara langsung atau kita terkena hambatan ya jadi disini ada beberapa yang mungkin bisa terjadi satu sama lain ya jadi saya harapkan Anda bisa memahami mengenai network karakteristik dan mudah-mudahan pemahaman kalian itu bisa bermanfaat oke untuk modul ini sampai disini dulu ya terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati